Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbau mengatakan Pansus DPRD Maluku yang dibentuk sebelumnya menemukan PT Bintang Timur Perkasa yang mengelola 140 ruko milik pemerintah Provinsi Maluku hanya menyetorkan uang sewa sebesar 5 miliar rupiah. Padahal PT BPT sudah menarik uang sewa sebesar 18 miliar rupiah lebih dari para pedagang pemegang sertifikat hak guna bangunan ruko di Pasar Mardika. Berdasarkan temuan ini, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Richard Rahakbau menilai merugikan daerah dan masyarakat. Temuan ini akan dikirimkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti. Dari Fat Time yang dikemukakan, ada beberapa seksi yang mengatakan bahwa mereka telah stor kepada PT Bintang Timur yang pertama itu mandiri 14 miliar, 640 juta. BCA 2.600 juta. Dan ada beberapa pemegang SGB juga yang telah stor yang totalnya itu ada 18 miliar rupiah. Sementara PT Bintang Timur hanya stor kepada Bintang daeran sebesar 5 miliar. Sesuai mereka punya percayaan yang bersama. Tahun pertama ada 50 juta, tahun kedua 4 miliar, 2,50 juta. Tahunnya ada 5 miliar. Nah menurut saya makam ini, biarlah dirugikan. Yang ketiga adalah, menurut saya makam patut diduga. telah terjadi tidak pindahan yang berkaitan dengan masyarakat perbuatan malam hukum dalam rangka melakukan tender yang dikeluarkan oleh pemerintah daeran untuk memiliki PT Bintang Timur. Yang menurut saya makam patut dibuka kalau terjadi perbuatan malam hukum di dalam. Artinya mekanisme tender tidak disesuaikan pada turun perlundangan yang mengatur denang masalah tender pemanfaatan aset milik pemerintah daeran. Oleh karena itu, kita mengapuk kejaksaan, kepolisian, dan kepolisian untuk diusutun pasal persoal. Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Richard Rakbau menuturkan PT-BPT tidak kooperatif dalam pengusutan yang dilakukan timnya. Pemimpin perusahaan tersebut selalu mangkir dari panggilan yang dilakukan Pansus. Rakbau berharap aparat penegak hukum bisa menyelidiki dugaan penyelewengan yang dilakukan PT-BPT dan pemerintah Provinsi Maluku. Minggus Noya dan Bambang Yudasuara melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.